Hati Hitam Sinau Komputer walaupun beberapa trik sebenarnya ada aplikasi di dalam Windows yang bawaan dari Windows yang sangat jarang digunakan terutama dalam pembuatan multimedia dia seperti pembuatan gambar pembuatan desain dan lain sebagainya jadi akan coba kita bahas di Sinau komputer kali ini Oke saksikan terus Hati Hitam Sinau komputer Nah YouTube seperti yang saya katakan di awal tadi kita akan membuat desain gitu tapi menggunakan aplikasi yang sudah ada dari Windowsnya yaitu yang sering kita pakai yaitu Microsoft Office jadi di Microsoft Office itu sebenarnya ada satu aplikasi yang jarang sekali kita gunakan padahal penggunaannya sangat mudah sangat simpel dan hasilnya juga sudah cukup lumayan bagus gitu yaitu Microsoft Office Publisher nah kita buka Microsoft Office Publisher nya saya cari Microsoft Office nanti akan ada publisher ya Microsoft Office Publisher disini saya akan menggunakan Microsoft Office Publisher yang 2010 nah ini tampilannya tampilannya tampilan awal untuk Microsoft Office Publisher 2010 nah jadi di publisher sendiri itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat media yang digunakan untuk dipublish gitu ya atau bentuknya untuk di share secara umum gitu jadi disini sudah ada bawaan dari publisher sendiri yaitu ada brosur ada ada business card ada kalender segitu dan lain sebagainya nah kali ini saya akan coba memberikan tutorial membuat sebuah banner atau membuat sebuah spanduk menggunakan Microsoft Office Publisher nah seperti contoh ya seperti contoh ini saya punya poster saya punya poster yang ini bentuknya spanduk jadi ini dibuat menggunakan Microsoft Office Publisher kemudian ada lagi contoh misalnya ini ini juga dibuat menggunakan Microsoft Office Publisher jadi tidak dibuat menggunakan aplikasi-aplikasi lain ini cuma dibuat menggunakan Microsoft Office Publisher oke kita kembali ke publishernya nah jadi disini kita akan membuat banners gitu ya kita akan membuat sebuah banners atau sebuah spanduk menggunakan Microsoft Office Publisher jadi kita klik aja yang banners tadi kemudian ini pack size-nya nanti bisa diatur di sini pack size-nya bisa diatur di sini kemudian bordernya juga bisa dibuat di sini tapi kita akan membuat spanduk nanti ukurannya akan kita sesuaikan jadi kita create aja jadi pertama kita create nah kemudian disini sudah ada nih sudah ada bawaan dari publisher ini kita buang saja ini kita buang kemudian ini juga kita buang jadi semua yang ada di publisher itu kita nah sekarang yang pertama kita akan menyesuaikan ukurannya dulu kita akan set ukurannya kita klik pack design kemudian disini ada pack setupnya pack setupnya kita ubah nah biasanya spanduk itu kan rata-rata ukurannya 1 meter kali 2 meter gitu ya nah sekarang kita akan coba membuat 1 meter kali 2 meter jadi 100 cm diketikan aja disini kali 200 cm oke kita oke kan nah ini ya ini 100 x 200 nah kalau dia bentuknya kesamping panjang kesamping tinggal di ganti aja gini 200 x 100 nah nanti bentuknya akan seperti ini jadi tergantung koncon youtube kalian mau desainnya seperti apa nah sekarang saya akan coba membuat spanduk desainnya itu 200 x 100 artinya panjangnya 200 x 100 cm gitu ya nah oke tahapan pertama dalam pembuatan spanduk itu adalah kita akan membuat background dari spanduk yang akan kita buat jadi backgroundnya kita tentukan dulu nih jadi backgroundnya kita tentukan dulu nih ada background putih, hijau dan lain sebagainya ya dan ini untuk background dasar saja untuk disini saya akan menggunakan warna yang ini sebagai background dasar saja yaitu warna biru sebagai background dasarnya saya akan menggunakan warna biru kemudian nah yang selanjutnya kita akan buatkan yaitu membuat background yang dasarnya jadi sudah ada background dasarnya yang warna biru tadi kita akan coba membuat background dasar dan spanduk apa yang akan kita buat nah untuk disini saya akan coba membuat spanduk warung gitu ya spanduk warung atau spanduk toko jadi saya akan mencari gambar yang sesuai dengan spanduk yang akan kita buat oke untuk disini nah disini ada beberapa gambar gitu ya saya akan coba membuat spanduk untuk toko kalau toko itu kan biasanya sepanduknya ada gambar-gambarnya gitu ya nah untuk ini kita akan cari gambar yang bagus gitu ya untuk toko kita supaya desainnya menarik disini saya akan menggunakan saya sudah download ya saya sudah download kita download aja di google gitu ya untuk border sepanduk nah disini saya akan coba menggunakan gambar yang terlihat menarik gitu ya nah ini saya sudah punya gambar ini kita track aja track itu di klik tahan kemudian kita tarik disini gambarnya seperti ini ini gambar yang ini sebaiknya kita gunakan adalah gambar png karena kalau gambar png itu bentuknya dia tidak ada warna putihnya ini sudah tidak ada lagi nah dirubah gambarnya menjadi png atau download yang bentuknya sudah png ya download yang bentuknya sudah png seperti ini nah ini jadi dia hanya akan ada gambarnya saja ininya tidak ada kalau mau download gambarnya seperti ini bentuknya cari yang HD jangan yang bentuknya jelek ya nanti kalau dicetak kalau bentuknya jelek dia akan kelihatan jelek juga waktu dicetaknya nah ini saya akan coba menggunakan gambar ini sebagai background bawahnya background bawahnya saya akan menggunakan ini nah ini ya ini sebagai bahan dasarnya nih bagi bahan dasarnya kemudian kita akan memasukkan untuk diatasnya kita bisa tambahkan gambar lagi kita cari gambar yang sesuai kita cari lagi gambarnya sesuai cari aja di YouTube ya kocok-kocok ya di YouTube sekalian cari aja gambarnya di Google gitu ya cari gambarnya di Google jadi Google itu banyak yang menyediakan Oke misalnya ini ya ini seperti ini ini bentuknya juga kalau bisa cari yang PNG ya Kenapa yang PNG ya karena yang seperti yang saya katakan tadi supaya dia tidak ada kotaknya Oke ini saya akan coba jadikan background atasnya seperti ini kita tarik aja kita tarik aja jadi seperti ini Oke ini udah jadi nih udah jadi untuk background lakangnya gitu ya sekarang kita akan masukkan teks masukkan teksnya kita install aja kemudian install art seperti ini misalnya nama tokonya gini ya bakso bakar Mas Udin nah bisa seperti ini untuk ukurannya disini kita klik dulu saiznya itu yang paling besarnya itu 96 disini Oke kemudian untuk hurufnya terserah terserah koncok-koncok YouTube sekalian mau seperti apa ini saya bol ya saya bol biar dia nah nanti ini seperti ini dia Oke ini tinggal kita tarik-tarik aja kita mau ukurannya dibesarkan sebesar apa ini saya taruh di sini nah ini hurufnya karena tidak kelihatan kita ganti kita warnanya kita ganti gitu ya dan formatnya di sini kita ganti coba saya akan menggunakan warna merah ya untuk tulisannya kita ganti jadi warna merah kemudian kok lainnya juga saya ganti jadi warna merah jadi seperti ini ya kan bakso bakar Mas Udin Nah kalau belum kelihatan bisa diganti lagi pokoknya diganti sampai dia tulisannya itu kelihatan gitu ya sampai tulisannya itu bisa terbaca sampai tulisannya bisa terbaca nah ini mungkin sudah agak terbaca ya bakso bakar Mas Udin nah kemudian kita buat set lagi ya kita buat set lagi biasanya warung itu kan seperti ini ya menyediakan nah ini kembali kita ganti yang paling besar ukurannya kemudian untuk teksnya terserah mau teks apa ini saya contohkan saja kita pakai yang ini bakso bakar Mas Udin menyediakan atau ini kurang besar kita besarkan lagi aja nah ini bakso bakar Mas Udin menyediakan Oh ya untuk ukurannya bisa dilihat di atas ya bisa dilihat di atas ini ukurannya ini 200 jadi ukuran grupnya juga nanti bisa kalian atau kontrol YouTube sesuaikan ini kita saya ganti hurufnya jadi merah garisnya jadi hitam seperti ini ya langsung bakar Mas Udin menyediakan nah untuk selanjutnya untuk selanjutnya Oh saya akan menggunakan textbox ya kita menggunakan textbox nah disini ya jadi untuk textbox ininya diatur dulu ininya kita buat 100 gitu ya untuk ukuran hurufnya nah jadi dia lihat besar gini Oke menyediakan misalnya menyediakan bakso bakar tahu kemudian bakso bakar daging kemudian bakso bakar telur buat aja apa yang menu-menu yang disediakan di pokok kita apa gitu ya bakso bakar telur kemudian ini untuk contoh saja ya Nah jika kocok-kocok menganggap hurufnya kurang besar hurufnya bisa dibesarkan lagi ini kalau saya mau buatnya yang sebesar ini aja gitu ya kemudian kita bol hurufnya bisa kita ganti tulisannya sesuai dengan keinginan kita mau seperti apa warnanya juga warnanya bisa kita ganti disini ya warnanya mau dibuat warna apa gitu ya nanti bisa disesuaikan nah saya pakai yang hitam aja biar kelihatan Oke kemudian untuk jaraknya bisa diatur untuk jarak tulisannya juga bisa diatur bisa diatur disini gitu ya bisa diatur disini untuk ukurannya kemudian untuk ininya and lainnya dan lain sebagainya bisa kita atur disini ya eh jadi terserah teman-teman atau koncok-kocok YouTube mau menaturnya seperti apa Nah biasanya kan kalau di warung tidak cuman ada minum makanan tuh jadi ada minumannya juga ini ini kita copykan aja textboxnya textboxnya kita copykan aja ya kita CTRLC CTRLP kemudian yang satu kita tarik sebelah sini yang satunya kita tarik sebelah sini kita ganti nih misalnya aneka jus kemudian es kelapa muda kemudian misalnya apalagi sih kalau dijualan-jualan ini biasanya jus es kopior ya kemudian kemudian apalagi misalnya kalau dijualan-jualan itu ya eh sth misalnya sth kemudian kopi ya dan sebagainya lah nah jadi seperti ini ini udah jadi nih ini udah jadi udah jadi ininya nanti biasanya untuk di bawah sini itu kan biasanya alamat tuh kalau misalnya ini alamat nomor HP gitu atau kita buat lagi tulisannya seperti ini bisa pesan misalnya ya telpon 082 sekian 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 misalnya ya nah ini Oh lupa ininya tetap ya ininya tetap dibuat yang paling ukurannya besar di sini ada 96 bisa pesan via telepon ya bisa pesan via telepon nah ini ngurupnya kita besarkan 082 sekian 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 kemudian di bawahnya sini nanti kan kita buat alamat nih kita buat alamat di sini kita buat at-text ya Nah tuliskan aja disini nanti teksnya bisa kita tulis disini ya pancok-kancok ya ininya kita besarkan biar kelihatan nanti 100 misalnya nah kita ketik disini jalan apapun bisa di jalani gitu ya nomor 2 RW3 rp4 dan seterusnya ya ini kita perangkan aja ya ini juga kita tengahkan aja pokoknya kita buat di posisinya buat di tengah ditengah tulisannya gitu ingin tinggal kita atur nih Nah misal seperti ini kalau tulisannya tinggal kurang besar tinggal di blok aja nanti di besarkan tulisannya tadi kan sudah 100 kita buat 130 nih kita buat 130 misalnya ya Nah kita buat misalnya gini alamat.2 oke udah jadi ini dasarnya sekarang biasanya kalau untuk toko-toko makanan gitu ya biasanya dia ada gambar-gambar makanannya kan Nah sekarang kita coba masukkan betulan saya sudah download beberapa gambar makanan nih misalnya yang sesuai ya yang sesuai dengan apa yang kita jual gitu ya di sini saya sudah download Hai gambar ada gambar sosis bakar nih saya masukkan aja kemudian ukurannya kita sesuaikan aja nah kita taruh kita taruh aja dimana gitu ya sesuai dengan keinginan kita disesuaikan aja dengan gambarnya kemudian misalnya kemudian misalnya lagi saya coba cari lagi nah ini ada gambar bakso bakso bakarnya kita tarik-tarik aja ya untuk onco ya kita tarik-tarik aja kalau mau ditambahkan lagi tambahkan lagi eh masih ada nggak gambarnya oke kalau atau kalau misalnya ada logonya gitu ya ada logonya bisa kita taruh juga gambar logonya ini gambar logonya nah gambar logonya tinggal disesuaikan aja disesuaikan dengan eh ukurannya aja ya sesuaikan dengan ukurannya nih saya taruh gambar logonya di luar nih Nanti kita tarik aja begini misalnya ya kita send backward biar dia gambarnya berada di belakang oke jadi udah selesai nih udah selesai ini sudah bisa sudah bisa dicetak ya sepandunya sudah bisa dicetak ke percetakan gitu ya nah kemudian jangan lupa disesai ya disesai caranya file sepas nah sepasnya dibuat dengan dua cara yang pertama dengan publisher file ya agar bisa diedit ini bisa dibuat misalnya pandu bakso bakar nah gini misalnya ini kita save dalam bentuk publisernya oke kemudian kita save lagi file kita save as lagi nah save as yang selanjutnya ini kita buat jadi bentuk gambar bisa JPEG atau bisa PNG ini saya coba simpan dalam bentuk PNG ya ini jenis resolusinya kita buat high aja jadi dia nanti resolusinya jadi bagus ya oke kita set nih nah tidak mau di set kenapa karena ukurannya terlalu besar katanya jadi kita kecilkan aja kita kecilkan nah udah jadi tidak mau dia disimpan resolusinya yang begitu besar itu kendalanya kalau misalnya pakai publisher ya kadang-kadang dia tidak mau disimpan eh tidak mau disimpan dalam bentuk yang besar tapi enggak masalah sih sebenarnya tetap aja bisa dicetak dengan sempurna gitu ya nah ini contoh-contohnya tadi spanduk bakso bakar spanduk bakso bakar ini ya sekarang kita coba buka kita coba buka kita coba buka nah nanti jadinya akan seperti ini konstitus kalian nah jadi itu tutorial cara menggunakan publisher sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita buat dari publisher nanti kan kita coba kupas satu persatu yang penting jangan lupa untuk terus menyaksikan hati hitam sinau komputer biar banyak lagi hal-hal yang bisa kalian pelajari oke terima kasih tetap semangat jangan lupa saksikan sinau komputer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax